Nah bisa teman-teman lihat ini untuk rantainya sama sekali tidak copot ya Padahal untuk rodanya belum dikencangkan dengan mur Mantap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID Nah kali ini kita akan lanjut pembahasan sepeda Dan disini saya punya masalah yaitu rantainya kendor terus Nah kita akan coba goes dan ngeliat dari rantainya sih ini pasti bakalan copot ya Karena memang satu kali goesan saja copot Jadi ini barusan anak saya pakai sepeda dan dia ngeluh katanya rantainya copot terus ya Dan memang ini sudah sering saya kencangin juga Dan ternyata rantainya selalu kendor terus ya setelah dipakai beberapa saat Nah jadi ini solusinya saya akan coba menggunakan kaleng susu bekas ya Atau kaleng bekas vitamin juga bisa Yang penting kalengnya tidak terlalu keras Mudah untuk dilobangi dan dibengkokkan Dan nanti kalengnya saya akan potong persegi panjang ya Sesuai dengan kebutuhan Nah nanti untuk kalengnya ini akan jadi solusi agar rantainya gak kendor lagi Dan nanti ini kalengnya kita akan pasang disini ya Karena memang ini untuk masalah rantai kendor ini ada banyak banget masalahnya ya Selain dari asnya yang udah doll ya atau asnya udah slack juga pada gearnya dan pada rantainya Nah setelah dipotong jadi seperti ini untuk kalengnya bentuknya seperti ini ya sudah saya bolongin Jadi biar cepat saja dan nanti fungsinya kita akan taruh di as ya seperti ini Fungsinya sebagai pengganti alat atur untuk pengencangan rantai ya Nah ini untuk sementara saja ya sebelum kita beli atau kalau teman-teman gak sempat beli atau susah nyarinya bisa gunakan cara saya seperti ini ya Oke jadi untuk yang pertama kita buka dulu untuk asnya Untuk asnya nah kita setting pada posisi kencang seperti ini Nah ini untuk rantainya sudah kencang kemudian Skrubnya kita kencangkan lagi untuk asnya atau rodanya ya seperti ini Nah kemudian kita ukur untuk kalengnya sebelum dibolongin ya kita ukur dulu ya Jadi kita kasih bolong dulu satu seperti ini kemudian dimasukkan ke asnya Nah ini sebelum dibolongin keduanya ya ini kita bolongin satu dulu ya Seperti ini jadi ini saya cara bikinnya seperti itu ya Jadi setelah kita bolongin kemudian kita ukur dari tengah as ke belakang Nah dari tengah-tengah as ya ini harus dari tengah-tengah as sampai belakang sini nih belakang rangkanya Ya atau belakang armnya Nah setelah kalian dapat untuk ukurannya ini kalau saya ini kurang lebih ukurannya 2,5 cm Nah kita ukur ini bisa teman-teman lihat ini ukurannya 2 cm ya Dan harus dilebihin setengah jadi 2,5 cm Nah jadi dari lubang 1 ke lubang 2 ini jaraknya jadi 5 cm ya Nah kenapa dilebihin setengah karena nanti untuk space buat cekungan ya Atau bengkokkan karena nanti kita akan bengkokkan Oke setelah dapat ukurannya kemudian kita bolongin untuk lubang yang kedua Setelah kalengnya sudah dilobongin dua-duanya baru kemudian kita pasang untuk kalengnya Nah ini rantainya dicopotin dulu ya Kemudian kita lepas aja untuk rangkanya atau untuk rodanya Nah ini sekali lagi ini cara mengencangkan rantai secara gratis ya Jadi gak perlu ganti rantai, gak perlu ganti as yang selek Ini cukup menggunakan kaleng bekas minuman saja dan untuk sepedanya aman ya Untuk rantainya tidak akan putus lagi dijamin Nah kita masukin dulu untuk lubangnya pertama Nah kemudian di tengah-tengah arem baru kemudian dimasukin lagi untuk lubang yang kedua Nah kita pindahin dulu untuk kameranya ya biar terlihat jelas Nah kemudian kita masukkan perlahan-lahan ya Dan aremnya ya harus benar-benar berada di tengah ya diantara kedua kalengnya Nah seperti ini posisinya seperti ini ya Sekarang saya pindahin kameranya ke atas biar teman-teman bisa lihat dari atas ya untuk posisinya Nah jadi seperti ini ya untuk posisinya ya Jadi aremnya atau rangkanya berada di tengah-tengah antara kaleng ya Nah setelah seperti ini kita tinggal pasang dulu untuk rantainya Yang baru kemudian nanti kita akan kencangkan ya Nah baru nanti kita akan atur untuk kekencangannya Nah ini sudah kencang banget ya Padahal ini belum disekrup ya Atau belum dipasang untuk mur bautnya Nah kita paskan dulu untuk posisinya Dan ini meskipun digedor-gedor ini rodanya tidak maju ke depan ya Atau tidak mengendor untuk rantainya Padahal ini posisinya belum disekrup Kenapa? Karena untuk rodanya tertahan sama kalengnya ya Jadi fungsi kaleng ini menahan roda agar tidak geser ke depan dan membuat rantai jadi kendor Kita kencangkan dulu sekarang untuk sekrupnya Karena memang belum dikencangkan ya dari tadi Jadi ini untuk rantainya kencang karena menggunakan kaleng ya Bukan karena dikencangkan oleh mur bautnya Oke sekarang kita kencangkan dulu untuk mur bautnya ya Setelah mendapatkan ukuran yang pas pada rantainya Oke ini untuk setandarnya Sudah terpasang ya Untuk sementara seperti ini dulu Yang penting bisa menahan dari sepedanya Dan ini untuk sebelah sini Kita belum pasang mur ya Bisa teman-teman melihat ini belum ada murnya Belum dikencangkan baru pakai kaleng saja Kita akan coba putar terlebih dahulu dengan kencang Nah bisa teman-teman melihat ini untuk rantainya sama sekali tidak copot ya Padahal untuk rodanya belum dikencangkan dengan mur Mantap ya Sekarang tinggal kita kencangkan untuk murnya Nah apabila teman-teman belum punya budget buat ganti rantai Atau ganti as atau ganti gear ya Untuk memperbaiki masalah ini Teman-teman bisa menggunakan cara saya seperti ini ya Menggunakan kaleng Susu bekas ya Atau kaleng bekas vitamin juga bisa Yang penting kalengnya tidak terlalu keras Dan mudah untuk dilobangi dan dibengkokkan Nah sekarang tinggal kita kencangkan dan sepeda bisa langsung dipakai lagi Oke semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa subscribe dan like video ini Kemudian share video ini di media sosial teman-teman semua Dan di channel ini juga kita akan upload beberapa video mengenai sepeda ini Jadi untuk teman-teman silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan video-video upgradean sepeda dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton